Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi pembaca POSKOTA dan para pemirsa POSKOTA TV Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat meski masih di tengah pandemi Corona Bersama saya Trias Haprimita dalam Headline News Harian POSKOTA Edisi Kamis 11 Februari 2021 Seperti biasa, beragam informasi menarik akan kami sajikan pada edisi kali ini Di antaranya, Satgas Penanganan COVID-19 mewajibkan seluruh warga Yang hendak melakukan perjalanan libur panjang Imlek Untuk menyertakan surat keterangan negatif COVID-19 Kebijakan tersebut diberlakukan untuk menekan penyebaran virus Corona Sementara itu, kebijakan tersebut tidak berlaku bagi para aparatur sipil negara Pasalnya, para ASN diimbau untuk tetap di rumah saja Berita selanjutnya ada dari dunia kriminal PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Parekraf DKI Jakarta Mengalami aksi penusukan oleh mantan anak buahnya Motif pelaku melakukan penusukan tersebut dipicu lantaran kesal dipecat Dalam kejadian ini, korban mengalami luka tusuk di bagian paha sebelah kiri Saat ini, pelaku pun telah ditangkap oleh polsek Mampang Prapatan Berita terakhir yang juga menjadi perhatian poskota pada edisi kali ini Menjelang tahun baru Imlek 2021 Berbagai persiapan telah dilakukan oleh Vihara di Jakarta Di antaranya dengan membersihkan lokasi Vihara Membersihkan patung-patung Serta menyiapkan berbagai sarana-prasarana untuk beribadah Otip, salah satu penjaga Vihara mengatakan Persiapan tersebut telah dilakukan sejak 2 minggu menjelang tahun baru Imlek Meskipun saat ini, perayaan tahun baru Imlek 2021 Harus dibatasi lantaran masih berada di tengah pandemi Demikian 3 berita utama yang kami sajikan untuk Anda Tentunya masih banyak berita menarik yang sayang untuk Anda lewatkan Bagi Anda yang ingin memperoleh informasi-informasi lainnya Bisa langsung kunjungi website kami di www.poscota.co.id Sekian perjumpaan kita dalam Headline News Harian Poskota Edisi Kamis 11 Februari 2021 Saya Tria Sabrimita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat beraktifitas Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!